Shalom semua, banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih, dengan pinjaman online semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Masmur 37 ayat 21 dikatakan, Orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun roh kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah para rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, Justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Nah, selain itu ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh. Asal, berkomitmen, dan harus bisa melunasinya. FTSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara. Meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang, tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matthew 6 ayat 31-33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!